Intro Bertemakan TNI Polri siap mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural Kepala Badan Nasional Penegulangan Terorisme Komjen Paul Boyera Fliamar hadir dalam rapat pimpinan TNI Polri tahun 2022 yang diselenggarakan pada 1 Maret 2022 acara dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Ketua MPR dan DPR RI jajaran Menteri Indonesia Maju serta kurang lebih 700 personel TNI Polri yang hadir baik secara luring dan daring dalam arahannya Joko Widodo ingatkan unsur TNI Polri untuk senantiasa selalu hadir bagi masyarakat serta turut membentuk mental masyarakat yang maju dan bernegara melalui disiplin nasional utamanya di tengah kondisi pandemi Saya minta pada jajaran TNI Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat BNPT sebagai lembaga negara juga turut berperan dalam memantau jalannya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan memastikan keamanan negara terlepas dari ancaman jaringan terorisme Melalui pendekatan lunak atau soft approach BNPT siap dan sigap merespon pergerakan terorisme global dan regional di tengah perkembangan globalisasi dan bersinergi dengan multi pihak termasuk TNI Polri dalam menciptakan kesiap siagaan nasional dan melakukan kontraradikalisasi dan deradikalisasi Terima kasih telah menonton!